Halo gengs, balik lagi on Selebtube TV yang kekinian, persahabatan dan ngangenin Sip lah gengs, langsung aja nih sama video eksklusif wawancara tim Selebtube TV dengan kakak Giorgino Abraham Yang bakal seru ngebahas tentang kenangan cerita bolos saat kak Giorgino masih sekolah dulu You are exclusive only on Selebtube TV Oke, kalau di sekolah sendiri kak Giorgino termasuk kayak gini gak sih, ikut aturan sekolah atau gak? Kan ada tuh yang misalkan pergi NPR jadi edaran, entar aja lah, kan cowok-cowok kan biasa banyak yang kayak gitu kan Aku sampe sekarang juga kayak pelajaran itu yang aku kayak salah sih, tapi kayak aku gak terlalu yang Aduh pelajaran, aduh pusing deh gitu, SD sih aku ngikutin terus ya, meskipun nilai aku tuh selalu jelek SMP jelek juga, SMA jelek, pokoknya ini jelek semua Tapi aku udah mulai lebih nakal itu di SMP kelas 3, kelas 2, kelas 3 lah SMP kelas 3 Kalo tuh udah buka arti kayak gimana sih nakal? Ya kayak bolos-bolos kelas gitu, betulnya waktu itu aku di Australia kan Jadi aku di Australia itu... Bisa lu panggil lebih ketat ya kaya? Lebih fleksibel sebenernya sih, kalo sini tuh ketat banget di Indonesia kan Waduh ini, sana lebih fleksibel Kayak kita ada loker, ada semua, waktu itu muridnya tuh satu kelas itu 25 orang dan kelasnya dari A sampai L Banyak banget ya Jadi A sampai L tuh setiap kelas ini 25 orang Itu screen, saya year 7, segitu banyaknya, emang banyak banget gitu Jadi guru juga ribet kan, oke Gino masuk di kelas ini, kelas ini, nanti matematikanya pindah kelas yang ini Oke akhirnya, setiap kali pelajaran matematika, aku sering banget bolos Jadi kayak sama temen aku, ayo kita cabut dari sekolah yuk cabut Biasanya kemana kak? Jadi di belakang sekolah, kebetulan sekolah aku tuh gede banget Dan di belakang sekolah tuh ada taman di Australia tuh ada taman kayak hutan-hutan pribadi mereka Itu gede banget gitu, besar banget Hutan untuk kayak misalnya penelitian tentang pohon apa, tumbuh-tumbuhan apa, ini pasti kesana Karena itu hutan milik sekolah, besar sih Akhirnya pelan-pelan kita ke belakang, selalu ada CCTV kan, ke pantau gitu Jadi kita kayak cabut pelan-pelan, cabut lah kita, pokoknya kita cabut, lari kita, lompat, out ke hutan-hutan gitu Kita skip pelajaran matematika Lo gak suka mata pelajarannya atau gak suka aming gurunya? Ada judul gue tuh sebet ke bos karena emas sama gurunya gitu Mata pelajarannya, mata pelajaran dan gurunya sih Biasanya guru matematikanya tuh kenapa selalu orang paling jahat di sekolah? Kenapa gak ada guru matematika itu yang cantik, baik Yang membuat anak-anak itu lebih suka sama pelajaran matematika Biasanya yang baik-baik itu kalau guru-guru PPKN Kenapa ya dari dulu, mau disini dulu, guru PPKN selalu yang the best Nah, lo kalau bisa nonton, gue gak tau nih ya, SMP, SMA atau SD gitu kan Guru yang paling lo inget, momen sama guru yang paling lo inget Tapi momen kayak misalkan lo ngejarin dulu, pokoknya guru yang gak pernah lo lupain nih Entah SMP, SD, SMA dengan segala ceritanya? Ada salah satu, aku dulu, aku inget di SD itu aku... Jadi gue kasih tau contohnya nih Kak Ada salah satu orang tuh dulu ya, salah satu artis Itu dia gak lupa sama guru itu, karena guru itu gak bisa bahasa Indonesia Jadi dia ngajak temen-temennya, kita kabur aja Kan gurunya gak bisa bahasa Indonesia, jadi gak bisa ngadu ke guru lain gitu Serius? Iya Jadi guru bahasa Mandarin, dia gak bisa bahasa Indonesia Kita kabur yuk gitu, gurunya gak bakal ngadu, karena dia gak bisa bahasa Indonesia Pinter juga ya anaknya Anaknya pinter berarti Lu gimana Kak? Lu nge-sd sih aku ada guru bahasa Mandarin gitu ya Guru bahasa Mandarin Itu dia, karena aku gak suka banget kan bahasa Mandarin Karena kayak susah gitu Sape gitu kan Sape gitu Sape gitu Sampai aku di sekolah itu bener-bener aku gak mau belajar, gak tau gimana Nilai aku tuh jelek banget, kayak cuman dari sepuluh pertanyaan aku cuma bener satu gitu Jadi kayak bener-bener itu bahasa Mandarin gak bisa banget Sampai akhirnya gurunya mau niat untuk Ya adalah aku kasih les pribadi untuk Gino Sama temen aku Leonardo waktu itu Jadi kita Leonardo sih lumayan pinter anaknya waktu itu Tapi tetep aja ya Kayak yaudah les bareng Akhirnya les dateng ke rumah aku seminggu dua kali gitu Setiap hari apa sama hari apa dia dateng Itu dia ajarin apapun gak ada yang masuk sampai sekarang Jadi kayak cuman buang waktu doang Karena emang aku gak niat waktu itu Parah sih Ada-ada aja ya gengs Eh tapi namanya juga cerita masa kecil Dan yang penting kan yang sekarang Nah dari cerita masa kecil Kakak Gino Di part ini mana yang paling lucu Isi di kolom komen dan tunggu part eksklusif Seleb Kepo berikutnya Only on Selebtube TV Bye bye Hai gengski jangan lupa Kalian like Kalian subscribe Kalian komen Di Selebtube TV Oke Thank you See you Gengski Dadah Dadah Bye 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 bye